Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baiklah kita akan bahas mengenai kartu persediaan dari CV roti jaya dimana untuk CV roti jaya sebagai perusahaan manufaktur ini mempunyai beberapa persediaan ya di sini Nah untuk daftar persediaan yang akan kita buatkan kartu persediaan di sini ada persediaan produk jadi atau jenis barangnya adalah jenis barang produk jadi dimana untuk jenis produk jadi dari CV roti jaya adalah roti tawar kemudian ada bahan baku dan penolong ya di mana bahan baku dan penolong ini ini ada terigu ada biang roti ada gula bahan pengawet mentega serta garam Nah semua persediaan ini akan kita buatkan kartu persediaan satu-satu sesuai dengan nama produknya gitu nah yang pertama kita akan buatkan untuk kartu persediaan dari persediaan produk jadi CV roti jaya dimana untuk persediaan produk jadi dari CV CV roti jaya ini nama barangnya adalah roti tawar Nah kita langsung ke kartu persediaannya nah pada umumnya kartu persediaan itu bentuknya sama seperti ini kira-kira ada kolom tanggal ya ini untuk mencatkan tanggal terjadinya transaksi kemudian ada kolom invoice number ini untuk mencatat nomor faktur atau nomor dokumennya kemudian deskripsi ini untuk mengisi keterangannya keterangan itu bisa bisa diisi dengan keterangan apapun yang berhubungan dan bertambah atau berkurangnya nilai persediaan nah kemudian di sini ada kolom in dan kolom out kolom in ini untuk menginput jika adanya penambahan atas nilai persediaan kita ya dimana untuk penambahan atas nilai persediaan ini biasanya jika ada penyelesaian produksi dari produk itu sendiri ya penyelesaian produksi dari kopi tawar kemudian yang kedua jika ada eh apa itu jika ada transaksi yang mana namanya nota kredit atau adanya retur penjualan makanya karena ada penambahan atas nilai persediaan kemudian kolom out kolom out ini untuk menginput atau mencatat jika ada transaksi yang mempengaruhi berkurangnya nilai persediaan nah berkurangnya nilai persediaan ini biasanya terjadi karena adanya penjualan baik secara kredit maupun secara tunai nah untuk lebih lanjut lagi di sini dokumen-dokumen apa saja akan masuk ke dalam kartu persediaan yang pertama perhatikan untuk sumber dokumennya adalah yang pertama ada nota kontan ya dimana nota kontan itu sebagai bukti penjualan tunai ya tapi disini catatannya adalah jika nota kontan itu kopnya perusahaan sendiri atau jika ada nota kontan kopnya CV roti jaya itu artinya adalah penjualan secara tunai maka otomatis bisa kita input ke dalam kartu persediaan jika ada dokumen seperti itu kemudian yang kedua ada faktur dimana faktur ini adalah transaksi secara kredit jika ada faktur kemudian kopnya sendiri atau kopnya CV roti jaya berarti itu ada transaksi penjualan secara kredit nah penjualan secara kredit ini pun akan mempengaruhi berkurangnya nilai persediaan makanya jika ada faktur kemudian kopnya CV roti jaya maka bisa kita input ke dalam kartu persediaan untuk persediaan produk jadi ini dan ketiga ada bukti memo dimana bukti memo ini adalah bukti memo yang menyatakan isi memonya adalah penyelesaian produk jadi ya jika ada memo kemudian isi memonya adalah untuk penyelesaian produk jadi maka bisa kita input ke dalam kartu persediaan karena jika ada memo penyelesaian produk jadi ini berarti ada penambahan atas persediaan barang-barang seperti itu dan yang terakhir ada nota kredit ya nota kredit yang dimasuk disini ada nota kredit jika ada pengembalian atas barang yang kita jual dengan adanya pengembalian atas barang kita jual berarti ada penambahan atas nilai persediaan kita ya kira-kira seperti itu pengantar untuk kartu persediaan untuk selanjutnya kita akan lanjut kepada transaksi atau dokumen-dokumen transaksi angkat input ke dalam eh kartu persediaan ini kita akan telusuri satu-satu seperti itu kira-kira ya ya kita akan masuk ke dokumen transaksinya ya sebentar ini saya atur dulu kita akan masuk ke transaksi ya kita telusuri satu-satu transaksinya mana-mana yang masuk ke dalam kartu persediaan yang pertama ini ada faktur oke tetapi disini dokumen pertama ada faktur tetapi kopnya toko berkah bukan CV roti jaya berarti disini ini adalah pembelian secara kredit berarti tidak masuk ke sini oke lanjut ke dokumen transaksi nomor 2 disini pun ada nota kontan karena nota kontan disini dimaksudnya nota kontan kopnya perusahaan sendiri oke nota kontan kopnya CV roti jaya tetapi disini ada nota kontan kopnya toko berkah berarti tidak ini adalah pembelian secara tunai berarti tidak perlu kita input oke kemudian yang selanjutnya adalah bukti pengeluaran khas bukan ya ada bukti memorial tetapi disini isi memonya adalah pemakaian bahan baku nah sedangkan bukti memo disini yang dibutuhkan adalah jika ada bukti memo penyelesaian produksi atau penyelesaian produk jadi disini memonya adalah bukti memorialnya adalah pemakaian bahan baku berarti bukan tentu dokumen yang kelima disini ada bukti memorial kembali isi memonya adalah penyelesaian produk jadi dari sudah masuk ke dalam kategori dokumen yang kita butuhkan yaitu bukti semuanya yang berhubungan dan penyelesaian produksi barang jadi sekarang kita input nah input sebelum kita input yang ini yang pertama adalah kita masukkan dulu nilai persediaan kita ya kita lihat nilai persediaan untuk produk jadi itu berapa persediaan awalnya oke kita masukkan disini tanggalnya karena persediaan awal berarti kita masukkan tanggal 1 kemudian invoice number nya kosongkan karena saldo kemudian kita bisa masukkan disini adalah keterangannya sebagai saldo karena saldo maka otomatis kita akan masuk ke kolom saldo atau kolom balance disini yang pertama masuk kolom balance jangan lupa untuk kita atau quantity kita masukkan jumlah kuantitasnya nih itu ada 50 persediaan roti tawar kemudian disini harga per unitnya itu ada 13500 sehingga nilai persediaan awal kita disini jumlahnya adalah 675 ribu ini nilai persediaan awal nah setelah nilai saldo persediaan awal kita input barulah kita input dokumen transaksi nomor 5 tadi yaitu bukti memorial yang mengatakan ada penyelesaian dan produksi atas 700 tawar oke disini kita pertama kita input tanggalnya dulu tanggal 10 kemudian disini invoice number nya kita masukkan yang nomor ini BM 12 strip 2 lalu kita masukkan keterangannya disini keterangannya adalah karena penyelesaian produk jadi atau penyelesaian produk 700 tawar maka bisa kita kasih keterangan penyelesaian produk jadi nah adanya penyelesaian produk jadi otomatis akan menambah nilai persediaan barang kita ya dimana pada eh saldo sebelumnya kita tahu bahwa kita punya saldo persediaan itu 50 buah roli tawar dengan adanya penyelesaian produksi 700 roli tawar maka otomatis persediaan kita akan bertambah sebanyak 700 roli tawar ini nah adanya penambahan kita akan masukkan ke kolom in oke kita masukkan ke kolom kuantiti ini kita masukkan 700 kemudian untuk price nya harga per unitnya ini kita ambil dari total biaya produksi per unit yaitu 8.860 nah total biaya produksi per unit ini dapat dari total biaya produksi yaitu sebesar 6.220.000 ini dibagi dengan roti tawar sebanyak 700 roti sehingga ketemulah total biaya produksi per unit ketemunya adalah 8.860 nah ini akan kita jadikan sebagai harga pokok barangnya oke kita masukkan ke sini oke lalu untuk kolom kita jumlahkan 700 700 roti tawar dikalikan dengan harga pokoknya sehingga disini ketemulah nilai nilai penyelesaian atau total produksi adalah 6.202.000 ini sudah sesuai dengan yang ada di dokumen lalu setelah kita input di kolom in adanya penambahan itu maka adanya penambahan produk jadi itu akan kita input ke dalam saldo persediaan dimana untuk sebelumnya kita punya persediaan 50 roti tawar ya 50 buah roti tawar kemudian disini ada penyelesaian produk jadi sebesar atau sebanyak 700 roti tawar sehingga sekarang persediaan kita itu bertambah menjadi 750 buah roti tawar yaitu dimana pada sebelumnya kita punya saldo 50 kemudian ada penyelesaian produk sebanyak 700 roti tawar sehingga kita ada 750 buah roti tawar nah kemudian dengan adanya atau dengan bertambahnya nilai persediaan atau jumlah persediaan sebanyak 750 maka otomatis nilai persediaan kita itu pun akan bertambah dimana untuk nilai persediaan barang dagang kita itu caranya adalah nilai persediaan awal yaitu 675 ribu ini ditambah dengan nilai produk jadi yang barusan masuk yaitu 6.200.000 sehingga disini didapatlah nilai persediaan barang dagang kita per tanggal 10 itu sebesar 6.877.000 oke jadi ini didapat dari nilai saldo sebelumnya atau nilai jumlah saldo sebelumnya ditambah dengan nilai produksi atau nilai atau total produksi dari 700 roti tawar ini yaitu 6.200.000 sehingga per tanggal 10 kita punya nilai persediaan itu atau punya jumlah nilai persediaan sebesar 6.877.000 nah sekarang untuk mengisi berapa harga pokok barang kita karena disini didalam CV Rotijaya ini untuk kebijakan akutansi persediaan kita menganut rata-rata bergerak perhatikan untuk persediaan berandangan kita kita menggunakan metode rata-rata bergerak nah karena rata-rata bergerak maka untuk mencari harga pokoknya yaitu caranya adalah perhatikan disini nilai persediaan barang kita itu dibagi dengan berapa jumlah persediaan barang yang ada oke saya ulangi untuk mencari berapa harga pokok barang yang ada di persediaan maka jumlah nilai persediaan ini dibagi dengan jumlah barang yang ada di persediaan yaitu 6.877.000 dibagi dengan 750 buah sehingga disini didapatlah harga pokoknya sebesar 9.169 itu cara mencari harga pokok oke setelah itu setelah selesai kita input dokumen tanggal 5 kita akan nomor 5 kita akan lanjut ke dokumen selanjutnya oke disini ada dokumen nomor 6 ada faktur dan disini kopnya cv roti jaya ini sesuai dengan dokumen yang kita butuhkan yaitu ada faktur kopnya sendiri artinya kop sendiri adalah kop cv roti jaya oke untuk dokumen nomor 6 ini sudah memenuhi syarat adanya sumber dokumen untuk kartu persediaan ini oke sekarang kita input tanggalnya adalah tanggal 10 kemudian nomor fakturnya adalah fpj 12 strip 1 lalu kemudian keterangannya ini bisa kita isi keterangan kepada siapa kita jual yaitu toko harum ya oke toko harum seperti ini lalu disini karena adanya penjualan maka otomatis kita akan input ke dalam kolom out atau kita input ke kolom out ini oke perhatikan disini untuk jumlah penjualannya disini kita jual 300 berarti kita isi di kolom kuantiti ini 300 dengan harga pokok barang kita jual kita ambilkan dari harga pokok yang baru ini yaitu 9.169 rupiah kemudian disini nilai penjualannya adalah sebesar 2.750.700 nah lalu kita masuk ke kolom selalu dengan adanya penjualan 300 roti tawar maka otomatis nilai persediaan berandang kita akan berkurang yang sebelumnya kita punya persediaan 750 kemudian tanggal 10 kita jual 300 maka disini otomatis jumlah persediaan berandang kita itu menjadi 450 buah roti tawar dengan harga pokok yang sama yaitu 9.169 sehingga nilai persediaan per tanggal 10 untuk cefro tijaya itu sebesar 4.126.050 rupiah oke kita lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya oke dokumen transaksi nomor 7 ini ada nota kredit ini nota kredit pengembalian barang oke ini pengembalian barang nota kredit adanya pengembalian dari toko harum ke kita jadi kita jual kepada toko harum ini atas transaksi tanggal 11 berarti atas penjualan tanggal 10 ini ini ada tanggal 10 atau tanggal 10 berarti kita jual kepada toko harum tanggal 10 ini ternyata tanggal 11 ini ada pengembalian barang atas barang yang kita jual kepada toko harum nah adanya nota kredit ini otomatis akan menambah nilai persediaan karena ada pengembalian barang yang masuk nah karena adanya barang yang masuk ke persediaan kita maka otomatis persediaan barang dagang itu akan bertambah oke sekarang kita input tanggalnya adalah tanggal 11 kita input tanggal 11 kemudian nomornya disini adalah RNP3 strip 12 disini kita kasih keterangan bisa retur dari toko harum seperti itu nah adanya retur itu otomatis akan menambah nilai persediaan nah menambah nilai persediaan karena adanya retur maka kita harus tetap di kolom out ya karena retur itu pengembalian atas barang yang kita jual nah sebelumnya kita jual 300 setelah kita jual 300 maka otomatis karena adanya pengembalian maka nilai 300 ini akan berkurang sehingga dengan adanya retur penjualan itu retur sebanyak 10 buah ini maka otomatis akan mengurangi nilai penjualan kita yaitu ditulis dengan cara tanda min 10 ya sekali lagi jika ada retur penjualan kenapa kita tidak masuk ke kolom out karena padahal ini adalah menambah nilai persediaan begini asumsinya jadi adanya nota kredit itu walaupun akan menambah nilai persediaan tetap menulisnya adalah di kolom out karena asumsinya adanya retur penjualan itu akan mengurangi nilai penjualan yang sebelumnya kita menjual 300 buah karena ada pengembalian barang yang kita jual maka otomatis akan berkurang adanya retur itu sehingga disini cara menulisnya adalah pakai min 10 artinya mengurangi nilai penjualan sebanyak 10 buah oke seperti itu kemudian harga pokoknya masih 9169 sehingga disini jumlah barang yang di retur itu adalah 91.690 seperti itu nah dengan adanya retur penjualan seperti yang saya sebutkan tadi maka otomatis persediaan kita akan bertambah dimana yang sebelumnya 450 walaupun disini kita cara menuliskannya pakai tanda min tetapi disini bukan berarti persediaan ini akan dikurangi dengan adanya retur ini tapi tetap adanya retur itu akan menambah nilai persediaan sehingga persediaan kita akan bertambah menjadi 462 yang sebelumnya 450 karena ada pengemengalin atas barang yang dijual 10 buah maka persediaan kita akan bertambah menjadi 460 buah dengan harga pokoknya adalah 9169 rupiah sehingga per tanggal 11 persediaan kita akan bertambah menjadi 4217.740 rupiah oke seperti itu sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 8 oke disini ada nota kontan ya ada nota kontan kopnya roti jaya ini pun sudah memenuhi syarat seperti sumber dokumen yang ada di inventory card sejumur ini ada nota kontan kopnya sendiri atau kopnya cv roti jaya berarti untuk dokumen nomor 8 ini pun memenuhi syarat berarti bisa kita masukkan oke sekarang kita input untuk dokumen transaksi nomor 8 ini kita masukkan tanggalnya pertama adalah tanggal 11 ya masih tanggal 11 dengan buktinya disini adalah nomornya nk12 strip 1 keterangannya disini karena penjualan keperanannya tidak ada penjualan tunai maka bisa kita isi sebagai penjualan tunai keterangannya oke karena penjualan maka otomatis kita akan masukkan ke kolom out kenapa kolom out karena penjualannya akan mengurangi nilai persediaan seperti itu oke sekarang kita input nilai persediaan yang dijual kita menjual 102 roti tawar oke berarti kita masukkan di jumlah ini adalah 100 roti tawar dengan harga pokok yang barang kita jual itu adalah 9.169 rupiah kemudian disini akan kita ketahui berapa nilai penjualannya disitu adalah 916.900 rupiah itu nilai persediaan nilai penjualannya kemudian kita masuk ke kolom saldo oke di kolom saldo yang sebelumnya kita punya saldo 460 kemudian tanggal 11 ini dijual 100 sehingga nilai persediaan kita menjadi 360 buah dengan harga pokok itu 9.169 rupiah sehingga nilai persediaan per tanggal 11 ini kita mempunyai persediaan sebanyak 3.3840 rupiah yaitu transaksi nomor 8 atau dokumen nomor 8 oke sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya oke transaksi nomor 9 atau dokumen nomor 9 ini pun sama ada faktur kopnya roti jaya berarti ini adalah penjualan secara kredit ini pun bisa kita masukkan oke langsung saja kita masukkan tanggal 11 kemudian disini dokumennya nomornya adalah nomor fakturnya FPJ12-2 keterangannya disini karena kita jual kepada tuku sebelah oke lalu kita masuk ke kolom out karena penjualan oke disini untuk tanggal 11 kita jual kepada tuku sebelah itu kita jual sebanyak 300 buah roti tawar berarti kita masukkan 300 buah roti tawar dengan harga pokok barang yang kita jual disini adalah 9.169 rupiah sehingga nilai penjualan per tanggal 11 ini adalah 2.750.700 rupiah oke setelah itu kita masuk ke kolom saldo atau kolom balance dengan adanya penjualan 300 buah ditawar maka otomatis persediaan kita akan berkurang yang sebelumnya ada 360 kemudian dijual 300 maka otomatis persediaan barang-barang kita sekarang menjadi 60 buah roti tawar dengan harga pokok tetap 9.169 rupiah sehingga per tanggal 11 nilai persediaan kita itu menjadi 550.140 rupiah seperti itu oke sekarang kita lanjut ke dokumen selanjutnya oke dokumen nomor 10 disini ada faktur tetapi disini kopinya toko berkah bukan cifro tijaya berarti bukan ini adalah pembelian kredit oke lanjut voucher kas kecil ini pun bukan bukti penerimaan kas juga bukan voucher kas kecil bukan kemudian ada bukti memorial tetapi disini untuk dokumen nomor 14 isi memonya adalah pemakaian bahan baku sedangkan yang kita butuhkan disini ini untuk bukti memo itu adalah penyelesaian produksi atau penyelesaian produk jadi berarti ini bukan sekarang kita lewat oke nomor 15 disini ada bukti memorial isi memonya adalah penyelesaian produksi 700 tawar berarti ada sudah sesuai dengan sumber dokumen yang kita masuk disini ya bukti memo penyelesaian produksi berarti ini kita input sekarang kita input untuk dokumen transaksi nomor 15 itu kita masukkan tanggalnya yang pertama adalah tanggal 22 ya disini tanggal 22 nomornya adalah BM 12.4 kita masukkan ke invoice number ini ya keterangannya disini karena isi memonya adalah penyelesaian produksi 700 tawar maka bisa kita isi keterangan sebagai penyelesaian produk jadi nah kemudian kita masuk ke kolom in dan out karena adanya penyelesaian produksi jadi maka otomatis akan menambah nilai persediaan menambahnya nilai persediaan otomatis transaksi itu akan kita input di kolom in oke karena in ini menambah nilai persediaan maka kita akan kolom kita akan masuk kolom in oke kita masukkan yang pertama adalah ini ada 700 tawar ya kuantiti kita masukkan ke kolom kuantiti 700 tawar dimana untuk harga biaya produksi per unitnya ini dapat sebesar 8.860 seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk biaya produksi per unit ini dapat dari nilai biaya produksi atau total biaya produksi ini dibagi dengan jumlah produksinya dimana jumlah produksinya adalah 700 sehingga untuk mencari berapa biaya produksi per unit ini bisa dapat 8.860 ini dapat dari 6.202.000 dibagi dengan 700 roti tawar sehingga didapatlah 8.860 nah ini bisa kita input di kolom price sehingga untuk jumlahnya sendiri adalah kita dapat sebesar 6.202.000 ini untuk total biaya produksinya atau total ya akan masuk ke kolom persediaan berenang kita oke sekarang kita masuk ke kolom saldo dengan adanya bertambahnya 700 tawar maka otomatis persediaan kita akan berubah yang tadinya 60 ya kemudian karena adanya penyelesaian produksi jadi sebesar sebanyak 700 roti tawar maka persediaan berenang kita akan bertambah menjadi 760 buah dengan adanya bertambahnya atau diselesaikannya selesai 700 roti tawar maka otomatis nilai atau jumlah biaya produksi atau eh sorry jumlah nilai persediaannya masuk ini akan bertambah atau akan kita tambahkan dengan saldo sebelumnya sehingga untuk mencari berapa nilai persediaan barandang kita per tanggal 22 Desember itu adalah saldo nilai persediaan barandang sebelumnya ditambah dengan nilai atau jumlah dari produksi roti tawar yang baru ini yaitu disini adalah 550.140 ditambah dengan 6.200.000 sehingga disini didapatkan nilai persediaan sebesar 6.752.140 rupiah nah setiap adanya penambahan produksi atau setiap adanya penambahan nilai persediaan dari produksi barang jadi maka otomatis harga pokok dari barang kita akan berubah oke dimana untuk mencari harga pokok barang kita yang baru caranya adalah jumlah nilai persediaan barang dagang kita dibagi dengan jumlah persediaan barang dagang yang ada yaitu 6.752.140 dibagi dengan 760 sehingga disini didapatlah nilai persediaan nilai harga pokok sebesar 8.884 rupiah jadi ya saya ingatkan jika adanya jika persediaan barang dagang kita bertambah dari adanya penyelesaian produk jadi maka secara otomatis biasanya harga pokok barang ini akan berubah nah berubahnya harga pokok ini didapat dari saldo nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan nilai produksi barang jadi yang baru oke dibagi dengan berapa nilai persediaan yang ada sehingga disini 6.752.140 dibagi dengan 760 didapatlah harga pokok barang kita itu sebanyak atau sebesar 8.884 rupiah seperti itu oke lanjut ke dokumen transaksi nomor 16 oke disini nomor 16 ada faktur kopnya roti jaya ini pun bisa kita masukkan karena ini adalah penjualan secara kredit ya untuk dokumen nomor 16 caranya adalah kita masukkan tanggalnya tanggal 22 oke kita masukkan ke sini tanggal 22 kemudian nomor fakturnya adalah fpj 12 strip 3 keterangannya adalah kita jual kepada toko harum disini ya kemudian dengan adanya penjualan ini otomatis akan kita input di kolom out karena penjualan ya setiap ada transaksi penjualan maka harus kita kalau kita masukkan di kolom out setiap adanya penyelesaian produk jadi maka akan kita input ke dalam kolom in seperti itu ya sekarang kita input untuk transaksi nomor 16 atau tanggal 23 ini kita input disini kita jual sebanyak 300 solitawar oke kita jual 300 solitawar dengan harga pokok barang kita gunakan harga pokok barang yang baru yaitu 8.884 jangan yang 9.000 kita gunakan selalu harga pokok barang yang terbaru kita masukkan nilai harga pokok barang yang baru kemudian ketemulah nilai nilai penjualan kita sebesar 2.665.200 seperti itu sekarang kita masuk ke kolom saldo dengan adanya penjualan 300 solitawar maka otomatis persediaan barang dan kita yang sebelumnya 760 dijual 300 maka otomatis sekarang persediaan barang dan kita itu menjadi 460 buah dengan nilai harga pokok 8.884 sehingga nilai persediaan barang dan kita per tanggal 23 Desember itu sebesar 4.086.640 rupiah sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 17 disini voucher bukan ini bukti penerimaan juga bukan voucher bukan bukti pengeluaran bukan bukti pengeluaran kas juga bukan oke sehingga disini selesailah untuk kartu persediaan dari persediaan produk jadi yaitu roti tawar untuk CV roti jaya ya jadi setelah kita selesai maka kita tahu untuk persediaan produk jadi nanti disini adalah saldonya berarti ketemu disini untuk roti tawarnya saldonya adalah 460 buah untuk tawar dengan harga pokok 8.884 sehingga nilai persediaan itu 4.086.640 inilah saldo akhir atau nilai saldo akhir dari persediaan produk jadi yaitu roti tawar seperti itu nah untuk persediaan bahan baku lainnya seperti terigu kemudian biang roti dan sebagainya ini akan kita kerjakan pada sesi setelah ini karena terlalu panjang durasi sehingga kita potong menjadi 2 bagian atau 2 part selesai terima kasih dari saya ini yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh